Beredar kedekatannya dengan Ferdi Sambo, akhirnya Nikita Mirzani buka semua biar puas. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Santer beradar kabar yang menyebut bahwa Irjian Ferdi Sambo menjadi sosok yang selalu melindungi Nikita Mirzani selama ini. Hal itu juga yang membuat Nikita Mirzani berani menghadapi segala konsekuensi hukum atau sikap kontroversialnya. Artis kontroversial Nikita Mirzani akhirnya belak-belakan bantah adanya kabar terkait dirinya. Mendapat backingan dari Irjian Paul Ferdi Sambo tersebut. Secara langsung terkait hal itu Nikita Mirzani sampaikan saat dirinya menjadi bintang tamu program FYP. Nikita Mirzani menceritakan bahwa dirinya memang sempat melaporkan polisi ke Divisi Propam Polri yang saat itu dipimpin Irjian Ferdi Sambo. Jadi begini loh gara-gara aku kan melaporkan polisi serang Banten. Kalau melaporkan polisi kan harus ke Propam. Nggak bisa ke tempat lain kata Nikita Mirzani. Saat itu Nikita Mirzani membuat laporan ke Divisi Propam Polri karena merasa apa yang dilakukan pihak terlapor melanggar kode etik. Ada pelanggaran kode etik yang dilakukan terhadap aku yang dia datang ke rumah jam 3 banyak deh jelas Nikita Mirzani. Tak lama setelah kejadian itu Ferdi Sambo yang menjabat sebagai Kadif Propam Polri terjerat masalah hukum. Sejak saat itulah Nikita Mirzani akhirnya dikait-kaitkan dengan sosok Ferdi Sambo alias FS itu. Pas diterima laporannya pasti bapak Ferdi Sambo ini kena kasus. Jadi dihubung-hubungkan ujar Nikita Mirzani. Namun ibu tiga anak itu menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal sosok Ferdi Sambo. Ia pun merasa sangat keberatan jika dirinya disebut-sebut mendapat backingan dari perwira tinggi Polri itu. Makanya aku sebel karena aku gak pernah kenal tetapi disangkut pautin. Bungkas Nikita Mirzani Pengakuan mengejutkan Nikita Mirzani dikaitkan dengan FS. Ferdi Sambo membuat geger publik. Pengakuan mengejutkan Nikita Mirzani ada kaitannya dengan Ferdi Sambo membuat geger publik. Usut punya usut kasus kematian Brigadir C atau Brigadir Nofri yang sayoswa hutabarak Kini malah menyangkut pautkan nama salah satu selebritis kontroversial Nikita Mirzani yang dikabarkan dekat dengan Irjen Ferdi Sambo. Nikita Mirzani mengatakan bahwa Ferdi Sambo selalu menjadi backingan dia selama ini. Dia backingin gue terus gak ada yang lain. Beredar informasi mengatakan bahwa Ferdi Sambo menjadi sosok yang selalu melindungi Nikita Mirzani. Karena hal itulah membuat Nikita Mirzani percaya diri. Dalam menghadapi segala konsekuensi hukum mengenai perilaku kontroversialnya. Namun benarkah hal itu? Warganet menyampaikan keterkaitan Nikita Mirzani dengan Ferdi Sambo dengan menyebutkan bahwa polisi dan polres dari serang berani menyebut paksa Nikita Mirzani karena Irjen Ferdi Sambo saat itu sudah tidak lagi menjadi kadif propam. Hal itu akhirnya membuat isu jika Ferdi Sambo sosok yang selama ini melindungi Nikita Mirzani telah dinonaktifkan dari jabatannya. Oleh karenanya polisi berani untuk menangkap Nikita Mirzani. Dengan mencuatnya isu tersebut di kalangan publik membuat Nikita Mirzani angkat bicara. Dia membantah bahwa selama ini telah dilindungi atau backing oleh Ferdi Sambo. Seleb kontroversial yang akrab bisa panjai ini bahkan mengaku tidak mengenali sosok dari Ferdi Sambo. Dibilang backingan gue Ferdi Sambo FS lah kenal juga gak ketemu juga gak pernah kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menuturkan bukan Ferdi Sambo yang melaporkan polisi serang banten ke propam Mabes Polri. Karena memang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada kaitannya dengan Ferdi Sambo. Mengingat tugas propam Polri secara umum yakni membina dan memperjuangkan fungsi pertanggung jawaban profesi serta pengamanan internal. Termasuk menegakkan kedisiplinan dan juga keterlibatan di lingkungan Polri. Selain itu propam Polri juga melayani pengaduan masyarakat jika terjadi penyimpangan perilaku anggota Polri atau PNS Polri. Kalau waktu gue mengadukan kasus gue polisi serang ke propam emang harus ke propam. Karena polisi untuk dilaporin emang ke propam dan gue sebagai warga negara Indonesia yang tidak dapat keadilan ya gue minta keadilan kemana ya ke propam. Ungkap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menyebutkan bahwa sosok FS yang selalu membackingi dirinya bukanlah Ferdi Sambo. Melainkan Fitri Sol Huteru yang memang sosok sahabat dia sejak lama. FS itu Fitri Sol Huteru yang backing gue sampai dia menutup matanya. Dia backing gue terus, gak ada backing-backing lainnya, gak ada selain Fitri Sol Huteru. Backingan gue satu lagi. Jin Iprit yang suka mengkal di bawah jembatan tomang. Udalah udah pis ucapnya. Diketahui sebelumnya Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik serta pelanggaran undang-undang ITE yang dilaporkan oleh Dito Mahendra Kemapol Restas Rangkota pada Juni 2022 lalu. Namun Nikita Mirzani kini telah dibebaskan oleh pihak kepolisian dengan status wajib lapor. Nikita Mirzani mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kadif Propang Mabes Polri. Karena Propang Mabes Polri sudah menerima laporannya yang dilayangkan pada 22 Juni 2022. Serta membantu menindak-tegas tindakan polisi yang menjemput paksa dirinya pada bulan Juni 2022 lalu. Selain melaporkan adanya dugaan ketidakprofesionalan serta kriminalitas dari petugas polisi serang. Nikita Mirzani juga meminta keadilan dan perlindungan hukum. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kadif Propang, kepada siapapun yang telah membantu sampai malam hari ini. Nikita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucap Nikita Mirzani di Mahpol Restas Rangkota. Puasa hukum Nikita Mirzani yakni Fahmi Bahdim mengaku kliennya sudah menerima surat dari Div Propang Mabes Polri yang menyatakan adanya pelanggaran etika dalam penanganan kasus yang terjadi terhadap Nikita Mirzani. Nikita mendapat surat dari Propang yang pada intinya menyatakan bahwa terkait dengan laporan Nikita Mirzani di Propang Bar Eskrim. Ditemukan cukup bukti melanggar peraturan kepolisian. Oleh karena itu Nikita minta pertama perkara ini harus dihentikan. Kata Fahmi. Pihak kepolisian memastikan proses hukum kepada artis Nikita Mirzani akan terus berjalan secara profesional. Transparan dan tidak terganggu dengan keluarnya surat tersebut. Pihak kepolisian memastikan proses hukum kepada artis Nikita Mirzani. Pihak kepolisian memastikan proses hukum kepada artis Nikita Mirzani. Pihak kepolisian memastikan proses hukum kepada artis Nikita Mirzani. Kata Fahmi.